Kebijakan pemerintah pusat terkait impor beras dianggap merugikan para pengusaha padi dan beras. Komunitas penggilingan padi dan beras meminta pemerintah lebih memperhatikan nasib para pengusaha lokal tersebut. Ratusan anggota komunitas penggilingan padi dan beras se-Indonesia menggelar kobdar nasional di salah satu hotel di Madiun. Keadilan mereka di sini guna membahas terkait lesunya bisnis penggilingan padi saat ini. Seiring dengan tingginya harga gabah dari tengkulak serta persaingan harga jual beras di tingkat masyarakat. Selain itu mereka juga mengaku keberatan atas kebijakan pemerintah pusat membuka kran impor beras. Hal itu dinilai memberatkan mulai tingkat pertanian dasar yakni petani sampai dengan pengusaha penggilingan hingga jadi beras. Sebetulnya kebijakan impor itu kita tidak terlalu, bagi saya pribadi khususnya tidak terlalu keberatan. Namun secara umum itu keberatan. Kenapa? Karena itu sama dengan mematikan sektor pertanian, mulai dari pertanian dasar di sawah sampai ke perberasannya jadi berasnya. Itu akan menghambat, bahkan lebih parahnya lagi membuat kerugian bagi pengusaha penggilingan. Karena nanti akan bersaing dengan beras luar negeri seperti dari Vietnam dan Thailand. Yang memang dari sana berasnya memang lebih murah. Di sini memang berasnya agak mahal karena kita harusnya lebih menutamakan beras kita dulu. Dan karena rasanya juga memang cocok dengan saya. Sementara itu Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dari Badan Pangan Nasional atau BAPANAS, Maino Dwi Hartono, menyatakan. Pemerintah pusat membuka kran impor tentunya menyesuaikan stok pasokan beras di Indonesia. Serta untuk menstabilkan harga beras. Tidak bukan suatu hal yang dilarang ya dalam artian bahwa jatuh negara mempertimbangkan berbagai aspek tentunya. Gimana pada saat mempertimbangkan, utama memperkacat dengan pangan pemerintah yang tentunya digunakan juga untuk kemasyataan masyarakat untuk memberikan kestabilan harga tentu menjadi keputusan yang banyak pertimbangan. Tapi impor itu tentu impor yang terukur. Artinya mempertimbangkan baik itu waktunya, kedatangannya, tidak mengganggu perponen-ponen petani sehingga harga tidak jatuh. Dan tentunya impor ini dimanfaatkan untuk penguatan cadangan pemerintah yang bisa digunakan untuk stabilisasi harga, untuk bantuan pangan, untuk bantuan bencana dan sebagainya. Diketahui pemerintah melakukan impor beras untuk mengisi cadangan beras pemerintah atau CBP sebanyak 2 juta ton beras sampai akhir Desember 2023. Tova Pradana, JTV, Madiun